Selamat sobat, ketemu kembali dengan resep nenekku dari divisi obat-obatan tradisional. Kali ini kami akan mencontohkan bagaimana tip membuat obat untuk menurunkan asam urat. Yang biasa, itu kita selalu menggunakan obat kimia, namun obat itu tentu saja nanti akan memberikan efek samping kepada kita apabila kita menggunakannya dalam waktu lama. Nah, kami akan memperkenalkan obat asam urat yang efektif dari herbal. Hanya dua macam bahan yang digunakan di sini, yang pertama adalah daun salam. Ini biasa, sobat tahu adalah bumbu dapur bagi para bunda. Nah, kali ini dari hasil penelitian bahwa daun salam ini banyak kandungan yang bermanfaat. Pertama, ada kandungan vitamin B, vitamin C, kemudian vitamin A. Kita tahu bahwa vitamin C itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh, sedangkan vitamin A baik buat mata. Kemudian, bahan kedua kami menggunakan serai. Serai juga merupakan bumbu dapur untuk masakan gulai bagi para bunda. Baik, bagaimana cara membuatnya? Kami akan mencontohkan. Pertama, itu potong serai. Kemudian, ini kita potong dua. Setelah dipotong, itu jai. Serai-nya kita gentrex seperti ini, agar nanti di saat direbus, itu kandungan dari serai-nya ini akan keluar. Serai ini sangat baik untuk melancarkan peredaran darah, dan kalau dimiliki, itu akan menghangatkan kepada tubuh kita. Buat merebus serai dan daun salam ini, kami menggunakan 1000 ml air. Ini dapat kita pakai buat dua hari, namun air rebusannya itu nanti, kita harus hangatkan setiap pagi dan sore, supaya kondisi dari rebusannya tetap steril. Ini serai-nya tadi, lima batang dan daun salam, 10 lembar. Kita lanjutkan prosesnya, sob. Ini air sudah saya tuangkan untuk direbus. Kemudian, saya masukkan daun salamnya, masukkan serai, kita tutup supaya cepat mendidih. Sedikit saya akan memberikan tip sambil menunggu airnya mendidih, kenapa daun salam dan serai ini dapat menurunkan kadar dari asam urat. Karena dari hasil penelitian dari Universitas Negeri Lampung, bahwa kandungan daun salam ini akan bersifat uretan, yaitu menstimulasi purim yang sudah menumpuk di dalam jaringan tubuh kita, kemudian membuang keluar. Jadi, sebenarnya obat herbal ini adalah hanya menolong, bukan obat hampu. Dari itu, para sobat juga harus mengetahui, agar tidak terkena asam urat, maka hindarilah bahan-bahan makanan yang mengandung purim tinggi. Pertama adalah sayuran yang berwarna hijau, kemudian jeruan, terus seafood seperti udang, kerang, kemudian cumi atau kepiting. Dan juga yang kacang-kacanan, seperti buncis, kacang panjang, kacang tanah, itu juga pemicu dari asam urat. Baik sob, kita lihat rebusan daun salam dan serai kita tadi, oh sudah mendidih. Nah, kita sudah mulai mematikan apinya. Saya akan coba ambil satu gelas, sambil nanti saya peragakan kepada sobat. Ini sob, satu gelas yang sudah saya ambil tadi. Ini kita minum pagi dan sore sebanyak ini, dan dianjurkan atau disarankan setelah makan. Ini akan bermanfaat buat tubuh kita untuk menguretan dari purim yang sudah menumpuk, nanti dibuang melalui urim atau melalui kencing, sehingga sakit yang ada di persendian atau keluhan asam urat akan segera hilang. Demikian tutorial yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum